Intro Hai hai Sobat Korean Hits Kembali lagi bersama Mimin di channel Korean Hits Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi seputar drama Korea Dalam video ini, Mimin akan memberikan informasi deretan drama Seguk yang akan tayang di tahun 2023 Seperti diketahui, drama Seguk merupakan drama Korea yang mengambil latar sejarah atau era kerajaan Setiap tahunnya, peminat drama Seguk sendiri semakin bertambah Apalagi cerita yang disuguhkan pun semakin beragam Lalu, drama apa saja yang akan tayang di tahun 2023, simak informasi selengkapnya dalam video ini 1. Our Blaming Youth Our Blaming Youth merupakan drama Seguk romantis misteri terapan sutradara Jun Hyun Jung Drama ini menggaet aktor Park Hyun Sik sebagai pemeran utamanya Our Blaming Youth sendiri menceritakan seorang putra mahkota bernama Lee Hwan yang terkena sebuah kutukan Ia kemudian bertemu dengan gadis bernama Min Jae Yee Jae Yee adalah putri dari seorang bangsawan terkemuka yang dijodohkan dengan putra penasehat negara Namun, tepat 4 hari sebelum pernikahannya, semua anggota keluarga Jae Yee tewas dibunuh Jae Yee pun menjadi tersangka karena menjadi satu-satunya orang yang selamat Karena hal tersebut, Jae Yee terpaksa kabur untuk menyelamatkan diri Ia pun berusaha untuk membersihkan namanya dan mencari fakta dibalik pembunuhan tersebut Di tengah usahanya mencari kebenaran, ia bertemu dengan pangeran Lee Hwan Lee Hwan kemudian menyetujui untuk membantu Min Jae Yee Dengan syarat, Jae Yee harus membantu Lee Hwan terbebas dari kutukannya Mereka akhirnya bekerja sama untuk melindungi satu sama lain Dan menemukan kebenaran dibalik kutukan dan pembunuhan yang mereka hadapi Dalam perjalanannya, timbul benih-benih cinta di antara keduanya Our Blaming Youth sendiri telah menayangkan episode pertamanya pada 6 Februari lalu 2. Joseon Lawyer Joseon Lawyer menjadi drama seguk selanjutnya yang akan tayang pada tahun 2023 Tak seperti drama seguk pada umumnya yang bercerita tentang keluarga kerajaan Drama ini akan berfokus pada profesi pengacara di era dinasti Joseon Kang Hansu, seorang pengacara di masa dinasti Joseon bertekad untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya Selain ingin membalas dendam, ia pun bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan para korban Namun, suatu hari terjadi sebuah peristiwa yang membuatnya berubah Kang Hansu akhirnya benar-benar menjadi pengacara yang adil dan peduli pada rakyat Drama yang diadaptasi dari webtoon ini akan menggait Woo Do Hwan sebagai pemeran utamanya Tak hanya Woo Do Hwan, ada pula artis lain yang akan ikut ambil peran dalam drama ini Di antaranya, Chak Hak Hyun dan Bona Dirincanakan, drama terbaru MBC ini akan dirilis pada 17 Maret mendatang 3. Lovers Masih belatar era dinasti Joseon, drama Lovers menjadi salah satu drama yang akan menghiasi layar kaca di tahun 2023 Drama terbaru MBC ini akan mengisahkan seorang pria bernama Lee Jang Hyun yang memutuskan untuk tidak pernah menikah Pria itu pun dikenal sebagai sosok yang misterius dan kerap menjaga imajenya di depan orang-orang Namun, dirinya kemudian jatuh cinta dengan Yoo Gil Che, seorang wanita yang ingin merasakan cinta tulus setelah dua kali gagal menikah Aktor Nam Gong Min dipercaya untuk memerankan tokoh Lee Jang Hyun, sedangkan Yoo Gil Che akan diperankan oleh aktris cantik An Eun Ji Selain dua pemeran utama tersebut, aktor Lee Hak Jo dan Lee Dae In juga dikonfirmasi akan bergabung dalam drama ini Diperkirakan, drama ini akan tayang pada paruh kedua tahun 2023 4. Flower Scholar's Love Story Flower Scholar's Love Story merupakan drama Korea bergenre sejarah, misteri, dan romance Drama ini akan mengisahkan tentang empat remaja yang mengalami kejadian penuh misteri Yoon Dao, putri bungsu dari keluarga bangsawan, hidup dengan penuh kenyamanan Namun, kehidupannya berubah dan ia harus menjadi tulang punggung keluarga Yoon Dao kemudian menjalankan sebuah bisnis penginapan bernama Ihwa Won Tempat itu kerap dikunjungi para cendikiawan, terutama para sarjana yang datang ke Hanyang Untuk mengikuti ujian masuk pegawai pemerintahan Di antara cendikiawan yang menginap di penginapan Ihwa Won adalah Kang San, Kim Si Yol, dan Jong Yo Ha Semuanya memiliki rahasia yang dalam Suatu hari, Yoon Dao bersama ketiga tamunya itu Merencanakan untuk menemukan Lee Sol, seorang gadis yang hilang 13 tahun lalu Semenjak itu, mereka kerap mengalami kejadian yang tak terduga Drama ini akan dibintangi deretan aktor dan aktris muda Di antaranya Shin Ye-en, Tio Un, Kang Hun, dan Joo Gun Jo Drama terbaru SBS TV ini terdiri dari 16 episode Dan direncanakan akan tayang pada Maret mendatang 5. Handwritten Handwritten merupakan drama Korea yang diangkat dari sebuah novel berjudul yang sama Drama ini akan mengusung gen reaksi misteri dengan latar dinasti Joseon Handwritten akan mengisahkan seorang pria bernama Won Su Yong yang kehilangan ingatannya Ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan agar ingatannya kembali Namun, dalam usahanya tersebut, ia malah terjebak dalam perebutan kekuasaan Dikabarkan, aktor seingguk akan bergabung dalam drama ini 6. Hei Si Sin Ru Hei Si Sin Ru akan menjadi drama comeback aktor Kim Son Hu setelah hiatus panjang Dalam drama ini, Kim Son Hu akan berperan sebagai Li Hyang, putra mahkota Sekaligus ilmuwan jenius yang mencintai dunia astronomi Li Hyang kemudian jatuh cinta kepada Heru Seorang gadis misterius yang bisa melihat masa depan Meskipun belum diketahui jadwal pasti penayangan drama ini Namun, diperkirakan drama ini akan turut menghiasi layar kaca di tahun 2023 Nah, itu dia 6 drama seguk yang akan menghiasi layar kaca di tahun 2023 Dari ke-6 drama tersebut, drama mana yang paling kalian tunggu? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini See you di next video